Intro Baiman Street Food Festival yang diselenggarakan Matan 1 sampai 30 September 2024 di kawasan Pasar Sudimampir Banjarmasin Tengah akhirnya resmi ditutup pada malam Selasa 30 September 2024. Antusiasme warga wan pelaku UMKM pada Baiman Street Food Festival ini pun sangatlah tinggi. Bahkan pengunjung yang datang kada hanya dari Banjarmasin, namun dari berbagai daerah wan provinsi tetangga. Baiman Street Food Festival yang diselenggarakan Matan 1 sampai 30 September 2024 di kawasan Pasar Sudimampir Banjarmasin Tengah akhirnya resmi ditutup malam Selasa 30 September 2024. Baiman Street Food Festival yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin ini dilaksanakan dalam perangkaian hari jadi Banjarmasin ke-498. Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Wahidakwani Prima TV memadahkan antusiasme warga wan pelaku UMKM sangat tinggi. Bahkan pengunjung yang datang kada hanya dari Banjarmasin, namun dari berbagai daerah wan provinsi tetangga. Menurut Ibn Sina, program Baiman Street Food Festival masih dalam tahap uji coba wan akan dievaluasi. Jika nantinya kembali dijalankan, maka pemerintah kota akan memfasilitasi lebih banyak lagi tenan serta mempertimbangkan aspek keamanan. Pertama ini sangat mengembirakan, karena kegiatan yang memang kita rancang dari awal dan memang sempat tertunda, buat ada dinamika, berolahkah, ternyata bisa berjamping. Tadi saya sempat tanya, di semua jalur ini, rata-rata mereka ingin lanjutkan. Nah, lanjutkan, karena memang selama sebulan ini, pekan pertama luar biasa. Pekan kedua sudah mulai normal, sudah mulai turun, tapi sudah normal. Tapi akhir pekan biasanya mameskan. Yang datang ke sini bukan hanya warga kota Banjarmasin, tapi dari luar kota Banjarmasin. Bahkan di provinsi tetangga juga ada. Nah, tadi ada usulan yang lebih, yang sangat kongres ya, kesikir usulannya. Karena mereka minta minimal pae, menyakarakan sebulan, akhir pekan barang jari. Karena penjualannya bagus sekali, meningkatkan pendapatan UMKN kita. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu pilihan, opsi untuk kuliner di Banjarmasin. Semua lengkap di sini. Banyak juga support semua pihak. Yang sudah meramaikan kawasan ini. Tadi dari para pendagang juga menyampaikan. Kalau ada keramaian, baik di sini, ada yang tampil. Kejualan langsung meningkatkan. Jadi ada rekaan yang membutuhkan hiburan. Kepala Disperdaging Banjarmasin, Ihram Muftazar, memadahakan perputaran ekonomi di kawasan Bayiman Street Food Festival berhasil menembus angka 1 miliar rupiah. Bahkan toko-toko di sekitar pun turut buka pada malam hari. Sehingga saat memberikan dampak perekonomian yang positif di kawasan Sudimampir. September dari tanggal 1 ya 29 malam, itu total transaksi yang tercatat yang dari tenan-tenan ini kurangkan sekitar 745 juta. Itu terdiri dari yang tunai, itu sekitar 515 juta. Yang menggunakan kiuris bank kalsel itu sekitar 150 jutaan, yang menggunakan mandiri sekitar 43 juta. Jadi totalnya sekitar 749 juta. Tapi kami meyakini bahwa ini mungkin mencapai 1 miliar ya, karena untuk warung-warung, toko-toko gue yang buka itu tidak terhitung. Begitu juga dengan parkir. Nah di sana juga ada hotel, ada cafe sebelah sana, mungkin dengan adanya bisep ini mencapai 1 miliar perputaran uang selama 29 malam. Termasuk malam ini, malam terakhir itu juga belum terhitung. Dan mudah-mudahan ini memberikan, membawa berkah untuk semuanya, untuk kota Banjarmasin, juga untuk masyarakat Banjarmasin. Untuk total transaksinya saja, jumlah transaksi yang menggunakan kiuris itu sebanyak 16.300 transaksi. Itu hanya menggunakan kiuris. Belum yang transaksi tunai, itu kan 3 kali lipat, 551 juta. Jadi Alhamdulillah ini cukup memberikan kawasan sedih mampir, menggeliat untuk perekonomian. Iram Moftazar memadahakan pedagang wanwarga menginginkan agar Baiman Street Food Festival terus dilanjutkan karena memberikan nilai ekonomi bagi warga di sekitar.